mau jadi salah satu dari mereka yang berhasil mengambalikan akun Facebooknya padahal datanya semua udah diganti dan sudah dikeluarkan juga dari semua sesi Wow terlihat mustahil kan oke nothing is impossible sekarang kamu udah nggak sekhawatir lagi kalau akun kamu dibajar cara yang akan gue share ini dibilang simple namun hasilnya akurat jangan di skip supaya kalian paham step-stepnya dan enggak ada lagi kesalahan Oke let's do it Oke hal yang pertama kamu lakukan adalah menyiapkan satu akun Facebook lain dulu kalau kamu sudah punya kamu langsung ke Chrome di smartphone kamu dan login kan di Facebook setelah login di Facebook kamu ketikan aja nama akun Facebook buku kamu yang dibajak kamu pilih setelah itu kamu klik aja titik tiga dan pilih laporkan di sini kamu pilih hal lainnya dan pilih pulihkan akun ini nah ini secara otomatis kamu akan dialihkan ke halaman login kamu login kan aja akun kamu yang dibajak tadi dan kamu masukkan kata sandi lama kamu karena sandinya sudah dibajak maka disini kata sandi tidak valid di halaman ini karena email kamu juga diganti maka kamu disini enggak bisa juga menerima kode login maka itu kamu pilih aja coba cara lain lalu klik tidak punya akses ke data ini lagi dan pilih saya tidak dapat mengakses email saya nah disini Facebook tidak bisa mengkonfirmasi bahwa akun ini milik kamu disini kamu nggak usah khawatir kamu buka aja tab baru dan login lagi login lagi menggunakan Facebook akun lainnya tadi kamu ketikan lagi nama akun Facebook kamu yang dibajak kamu pilih dan kamu klik lagi titik tiga klik laporkan dan pilih laporkan nah disini kamu harus pilih saya ingin membantu disini kamu pilih dibajak Hai dan lakukan sampai tiga kali oke setelah kamu melaporkan tiga kali akan dibajak sekarang kamu klik lagi titik tiganya klik laporkan dan kamu pilih pilih hal lainnya dan sekarang kamu pulihkan akun ini lagi nah disini kamu bisa ketikan aja nama akun Facebook kamu yang dibajak setelah itu klik cari nah disini kamu klik masuk kata sandi untuk login kamu masukkan aja kata sandi kamu yang lama Hai dan pilih masuk coba cara lain nah disini kamu klik aja lanjutkan nah karena ini emailnya nggak tahu email siapa jadi kita nggak bisa menerima kode verifikasi yang diberikan oleh Facebook ke email tersebut maka disini kamu pilih coba cara lain disini sandi nggak bisa email nggak bisa maka sekarang kamu pilih tidak punya akses ke data ini lagi setelah disini kamu klik aja saya tidak dapat mengakses email saya kalau udah seperti ini sekarang kamu sudah berhasil kamu tinggal masukkan ketikan aja alamat email baru yang belum pernah kamu tautkan di Facebook untuk menerima konfirmasi dari Facebook untuk memulihkan akun kamu nah disini kamu ketikan aja nama lengkap kamu dan kamu bisa masukkan file data diri seperti SIM KTP kalau yang belum punya kamu bisa masukin kartu pelajar ataupun hijasa setelah kamu tulis nama lengkap kamu dan kamu pilih file data diri kamu kamu langsung klik aja kirim di bawah nah sekarang kamu tinggal menunggu sekitar 2 jaman untuk menerima konfirmasi dari Facebook ke Gmail yang kamu tautkan tadi setelah berhasil dikonfirmasi oleh Facebook nanti di email akan masuk seperti ini beserta link tautan nah disitu kamu bisa klik aja tautannya untuk memulihkan dan mengganti password kamu di akun Facebook yang dibajar oke itu tadi dia cara memulihkan akun Facebook kamu yang dibajar sebagai informasi tambahan kalau semua stepnya sudah dilakukan tapi belum berhasil kamu coba menggunakan jaringan internet yang biasa kamu gunakan untuk login di Facebook kamu yang dibajar tadi dan menggunakan smartphone yang biasa untuk login Facebook kamu yang dibajar oke sekian dulu video gue kali ini semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan klik like pada video ini thank you for watching see you on next video